Intro Gelandang SC Cambur, Stefano Lilipali Resmi menjadi seorang ayah, putra pertama Lilipali dari hubungan bersama sang istri, Carmen Rowena Lahir pada tanggal 7 Juni tahun 2017 di Belanda pukul 18 lewat 5 waktu setempat Ya, anak saya sudah lahir, namanya Jax Elion Lilipali, kata Lilipali kepada nindonesia.com, Jumat 9.06 sore Ia ingin anaknya menjadi pemain sepak bola seperti ayahnya, namun ia ingin anaknya nanti lebih hebat dan memiliki karir yang lebih cemerlang dibanding Lilipali Saya berharap ia menjadi Stefano Lilipali berikutnya, tapi tentu saya berharap ia lebih baik dan bermain lebih bagus dibandingkan ayahnya Ujar Lilipali dalam wawancara dengan AFC Dengan status WNI yang disandang Lilipali maka anaknya nanti berpeluang menjadi WNI pula Bila memilih karir sebagai pemain sepak bola tentu anak Lilipali dapat mengikuti jejak ayahnya dengan memperkuat timnas Indonesia Kelak Ketika ditanyakan mana yang lebih menegangkan antara menunggu kelahiran anak atau mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia, Lilipali berkomentar singkat Tak ada yang lebih penting dari anak saya, katanya menambahkan sembari tertawa Lilipali batal membela timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Kamboja, Kamis, 8.06 Lantaran menunggu kelahiran putra pertamanya, sebelumnya, dokter memprediksi anak Lilipali akan lahir pada tanggal 29 Mei tahun 2017 Namun, lewat sepakan, anak pertamanya itu belum juga lahir Posisinya Lilipali oleh pelatih Louis Mila kemudian digantikan gelandangan arema FC Adam Alis Yang bermain cukup impresif ketika timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-0 Saya tak beruntung karena saya harus melewatkan pertandingan melawan Kamboja Tapi beberapa hal dalam hidup ini lebih penting dari sepak bola dan putra saya kelak jadi salah satunya Ucap Stefano Lilipali sendiri hingga kini belum bisa dipastikan keikut sertaannya bersama timnas Indonesia saat melawan Puerto Rico Selasa, 13.6 Namun, Kepala Departemen Timnas PSSI Gedewi Diade mengklaim peluang Lilipali gabung timnas tetap terbuka lebar Doa Muziek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton